Intro Saya Petima Azshahro Dan saya Hidayatin Hasanah Berikut adalah pemaparan nilai-nilai Pancasila Berserta contoh penerapannya Sila pertama Pancasila Petuhanan Yang Maha Esa Sila pertama Petuhanan Yang Maha Esa Makna dari sila pertama adalah Pemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia Dan melaksanakan kebaikan berdasarkan ajaran baik Tuhan Sila ini menjadikan setiap warga Indonesia Bebas menganut dan menjalankan ibadah Sesuai dengan agama dan kepercayaannya Sila kedua Pancasila Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab Mengandung pengertian Bahwa seluruh manusia Merupakan makhluk yang beradab Dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan Dengan kata lain Seluruh manusia Sama derajatnya Nilai yang ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Persatuan Indonesia Mengandung makna mengembangkan rasa kebangsaan Perkebangsaan dan bertanah air Indonesia Yakni dengan mampu menempatkan persatuan Kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara Sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan Sila yang keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebiaksanaan dalam Pemusyawaratan perwakilan Penerapan Pancasila Sila keempat yaitu Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain Kita harus mengutamakan Musyawarah dalam mengambil Keputusan untuk kepentingan bersama Musyawarah untuk mencapai Mepokat diliputi oleh semangat Kekeluargaan Menghormati serta menjujung tinggi setiap keputusan yang akan dicapai sebagai hasil musyawarah tersebut Sila yang kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dalam sila kelima Prinsip yang melekat adalah Prinsip keadilan Dalam prinsip keadilan ini Merupakan landasan pokok dari beri kemanusiaan Simbol persatuan dan kedaulatan rakyat Berarti keadilan sosial adalah Perwujudan sekaligus cerminan Dari sila-sila sebelumnya yang ada di dalam Pancasila Terima kasih telah menonton!